Tak semua presiden memiliki pasangan atau berstatus menikah saat dilantik. Salah satunya, Presiden Amerika Serikat ke-15 Jane Buchanan, merupakan satu-satunya presiden yang seumur hidup berstatus lajang dalam sejarah Amerika. Ia juga dikenal sebagai satu-satunya presiden yang terpilih dari Pennsylvania, lahir dari keluarga terpandang yang berkecukupan. Buchanan yang memilih kuliah hukum diterima di Pennsylvania Bar pada 1812, lalu mendirikan firma hukum yang sukses. Kepiawayan Buchanan dalam menyampaikan pidato kemudian membawanya ke dunia politik, mulai dikenal ketika menjabat sebagai anggota legislatif negara bagian Pennsylvania dari tahun 1814 hingga 1816. Empat tahun berikutnya, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS sebagai seorang federalis. Saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Presiden James Keppel, Buchanan membantu menegosiasikan perjanjian dengan Inggris dalam sengketa atas wilayah Oregon. Setelah sempat vakum dari pelayaran publik karena gagal menerima nominasi presiden, pada 1853, Buchanan menerima posisi sebagai Menteri Amerika Serikat untuk Inggris. Posisi yang membuatnya bisa menghindari kontroversi Undang-Undang Kansas Nebraska di Amerika Serikat. Pengabdian Buchanan di luar negeri membuka pintu untuk mewujudkan mimpinya menjadi presiden. Pada Konvensi Demokrat tahun 1856, ia berhasil mengalahkan Pierce untuk mendapatkan nominasi calon presiden, dan kemudian keluar sebagai pemenang pemilihan presiden. Pemenangan Buchanan ramai menjadi perbincangan publik, terlebih pria yang memiliki perawakan tinggi, elegan, dan berbibawa itu, berstatus lajang dan tidak memiliki pasangan. Meski Buchanan kemudian terlibat dalam sejumlah hubungan dengan beberapa perempuan, tidak ada yang berlanjut ke jenjang pernikahan. Yang menarik, meski status Buchanan bujangan, Partai Demokrat yang mengusungnya menegaskan Buchanan adalah seorang family man atau penyayang keluarga yang berinteletual tinggi. Sosok Buchanan yang dikenal dekat dengan keluarganya kemudian menjadi faktor dibalik penunjukkan Harriet Rebecca Lane, keponakan Buchanan sebagai ibu negara. Harriet merupakan ibu negara yang karismatik dan penuh kepekaan, yang bisa menjadi tuan rumah untuk acara-acara di gedung putih pada masa yang membecah belah Amerika, serta kerap hadir dalam penyambutan delegasi internasional, seperti pangeran Albert Edward dan duta besar Jepang. Terlepas dari peran mengagumkan yang dilakukan Harriet untuk sang paman, masa kepemimpinan Buchanan tak lepas dari kontroversi. Meski rakyat Amerika berharap Buchanan dapat mencegah terjadinya perpecahan di Amerika Serikat, ia rupanya kurang memahami realitas politik Amerika saat itu. Buchanan yang mengandalkan doktrin konstitusional untuk menutup keretakan karena perbudakan, gagal memahami bahwa Utara tidak akan menerima argumen konstitusional yang menguntungkan Selatan. Masa kepresidenan James Buchanan pun jadi bencana bagi dirinya sendiri, partai, dan negara. Setelah disalahkan sebagai penyebab perang saudara karena kelambanannya, Buchanan pun menghabiskan tahun-tahun terakhirnya untuk membela diri di pengadilan opini publik. Terima kasih telah menonton!